Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan Bapak Di video kali ini Bapak akan sampaikan Pembahasan soal post-test pertemuan Kedua Telah 11 untuk Mata pelajaran kimia farmasi Post-test ini Bapak kirimkan Melalui telegram hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Langsung saja Kita masuk ke soal Bapak sudah screen Soalnya ya Untuk soal nomor 1 Jika diketahui nilai KW air pada T derajat celcius Ada 10 pangkat min 12 Maka pH air murni pada suhu tersebut adalah Titik-titik Oke Konsepnya Air dalam air Mengalami reaksi kesetimbangan Dia akan Terlalu menjadi H plus dan OH min Kemudian Ini Dia punya nilai KW Yaitu 10 pangkat min 12 Rumus kesetimbangannya adalah Karena dia Fase liquid Kemudian ini Fase nya Akos Maka berlaku disini Adalah Konsentrasi H plus Kalikan konsentrasi OH min Ini K air Quater ya Jadi Kita dapatkan persamaan KW nya adalah H plus kali OH min Untuk air Jumlah H plus Dan jumlah OH min Adalah Sama Jadi Kalau kita simpulkan Kalau kita misalkan OH min Adalah H plus Maka KW nya Konsentrasi H plus Kali konsentrasi H plus Atau Konsentrasi H plus Dikuadratkan Nah Konsentrasi H plus nya berapa Akar dari KW Akar dari 10 pangkat min 12 Atau 10 pangkat min 6 Setelah kita dapat Nilai H plus Maka kita bisa Menghitung pH air murni Pada suhu tersebut Sama dengan Negatif Logaritma Dari 10 pangkat Min 6 Sama dengan 6 Jadi Jawabannya adalah 6 Dari analisis Jawaban Kalian ya Sudah 55% Menjawab Dengan benar Jadi Nomor 1 pH nya Adalah 6 Untuk nomor 2 Di antara Asam berikut Di antara Asam berikut Yang bergolong Asam kuat Di pembahasan Sebelumnya Bapak sudah Sampaikan Untuk asam kuat Itu ada 7 Sudah kalian Teri antiri Yang pertama Asam kuat Itu ada 7 Apa saja Ada HCL Ada HBR Ada HI Ini Dari Golongan 7A Asam Halida Dari 7A Kemudian Ada Asam Oksi H2SO4 Kemudian HNO3 Ini Sulfat Dan Nitrat Kemudian Yang dua Laginya Dari Asam Klor Dari 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 Klorida Asam Oksi Dari Klor Yaitu HCLO3 Asam Klorat Dan Asam Perklorat HCLO4 Di antara Daftar Yang ada HF H2SO4 HCN HNO2 Dan CH3 COH Yang tergelong Kedalam Asam Kuat Adalah H2SO4 Kemudian Kita lanjutkan Di nomor Tiga Larutan Dengan PH12 PHnya 12 Sudah Dari Angka PHnya Di atas 7 Sifatnya Basah Kalau Sudah Sifatnya Basah Maka Yang pertama Kita cari Adalah PHnya 12 Ini Artinya Dia Sifatnya Basah Kalau sudah Basah Maka Yang dicari Adalah OH Min Nah PH12 Itu Kita cari PHnya Sama dengan 14 Min PH Atau 14 Min 12 Sama dengan 2 Maka PHnya Adalah 2 Dari data PH ini Kita cari Konsentrasi OH Min Kalau Di rumus Konsentrasi OH Min Ini Untuk Nilainya Bagaimana Untuk Konsentrasi OH Min OH Min Di sini Senyawanya Adalah KOH Senyawanya Adalah KOH KOH Itu Basah Kuat Oke Basah Kuat Untuk OH Min Ini Kita Gunakan Anti Log Ya Nah Karena Rumus POH Nya Sendiri Sama dengan Minus Log Dari Konsentrasi OH Min Maka 10 POH Nya Adalah 2 Sama dengan Min Logaritma Dari Konsentrasi OH Min Nah Kita cari Konsentrasi OH Min Nya Berapa Pangkat 10 Pangkat Berapa Ya Yang Kalau Di Negatif Logaritma Hasilnya 2 Jadi Konsentrasi OH Min Kita Proleh 10 Pangkat Min 2 Oke Selanjutnya Setelah Kita Dapat OH Min Konsentrasi OH Min Kita Cari Besarnya X Gram Nah Gram KOH Nya Konsentrasi OH Min Ini Kita Bisa Peroleh Dari Rumusnya Valensi Basah Dikali Molar Basah Karena Dia Basah Kuat Ya Karena Dia Basah Kuat Kita Gunakan Rumus PH Basah Kuat Nah Valensi Basah Dari KOH Adalah Satu Molaritas Nya Adalah Gram Per MR Kali 1000 Per Volume Ya Karena Kita Disini Belum Di Petari Mol Kita Jabarkan Rumus Nya Dari Gram Per MR Kali 1000 Per Volume Dalam Milliliter Oh Min Ya Konsentrasi Oh Min Sudah Kita Peroleh 10 Pangkat Min 2 Kita Masukkan Data Data Yang Sudah Diketahui 10 Pangkat Min 2 Sama Dengan Satu Kita Bisa Hilangkan Gram Kita Ganti Dengan X Kemudian MR Dari KOH Adalah 56 Kali 1000 Dibagi Volumenya 500 Kita Bagi Hasilnya 2 Kemudian Untuk Mencari X Sama Dengan X Sama Dengan Karena X Di Sebelah Kanan Atas Maka Di Sebelah Kiri Bisa Kalikan Silang 10 Pangkat Min 2 Kali 56 Kemudian Dibagi Dengan 2 56 Bagi 2 28 Hasilnya Adalah 28 Kali 10 Pangkat Min 2 Atau 0 28 38 Gram Jadi Hasilnya Adalah 0 28 Gram Jawabannya Adalah B Kita lanjutkan Jadi Nomor 3 Hasilnya Adalah 0 28 Gram Kemudian Kita lanjutkan Nomor 4 Soal Jika BAOH 2x Dianggap Terionisasi Sempurna Jika BAOH 2x Dianggap Terionisasi Sempurna BAOH 2x Terionisasi Sempurna Menjadi BA 12 Dan 2 OH Ini adalah Basah Valensi 2 Maka PH 2 Liter BAOH 2x 0,2 Molar Adalah Berapa Sekarang Kita Hitung Bagaimana Untuk Mencari Konsentrasi OH Min Basah 2 Kita Gunakan Rumus Valensi Basah Kalimolan Basah Nah Disini Ada Keterangan 2 Liter 2 Liter Ini Bisa Kita Baikan Karena Tidak Kita Gunakan Untuk Menghitung PH Untuk Basah Buat Kita Menggunakan Volume Ini Karena Konsentrasinya Sudah Diketahui 0,2 Molar Jadi Kita Langsung Gunakan 0,2 Molar Ini Valensi Basah Dari BAOH 2x Ini Adalah 2 Kalikan Molar Basahnya 0,2 Sama Dengan 0,4 Molar Kita Hasil 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 4x10 Pangkat Min 1 Molar Sudah Sampai POH Kita Dari POH Tahap 1 Sudah Selesai Kita Lanjut Ke Tahap 2 POH Sama Dengan Minus Logaritma Dari OH Min POH Sama Dengan Minus Logaritma Dari 4x10 Pangkat Min 1 Ini Kita Bisa Logaritmakan 10 Minus Logaritma Dari 10 Pangkat Min 1 Adalah 1 Karena Log 4 Tidak Bisa Logaritma 10 Maka Kita Tuliskan Kembali 1 Minus Log 4 Di Soal Diketahui Log 4 Sama Dengan 0,6 Ini Bisa Kita Masukkan Kedalam Persamaan 1 Dikurangi 0,6 Sama dengan 0,4 Nah Setelahnya Kita Mendapatkan Nilai POH Kita Cari Nilai PH Jadi Ingat Kalau Berbahasa Tahapannya Cari Konfetrasi OH Min Lalu Cari POH Baru Kemudian Selesaikan Nilai PH Yaitu 14 Min POH Atau PH Hanya Sama dengan 14 Dikurang 0,4 Hasilnya Adalah 13,6 Jadi Ini Adalah Hasil Untuk Jawaban Soal Nomor 4 13,6 46% Sudah Menjawab Dengan Benar Tandanya Kalian Sudah Tahan Untuk Soal Nomor 4 Untuk Soal Nomor 5 Larutan Basah LOH 0,01 Molat Terionisasi 1% Ada Kata-kata Terionisasi 1% Tandanya Bukan Basah Kuat Jadi Kita Gunakan Rumus Basah Lemah Basah B LOH LOH Ini Basahnya Basah LOH Dia Dalam Kesejemahan L Plus Tambah OH Min Kemudian Yang terurai Hanya 1% Alphanya Semenang 1% Atau 1 Per 100 Atau 10 Tangkat Min 2 Selanjutnya Yang ditanyakan Adalah Nilai KB Basah Tersebut Nilai KB Untuk Menghitung Nilai Alpha Kita Bisa Peroleh Dari Persamaan Konsentrasi OH Min Dibagi Molar Dari Basah Alfanya Sama Dengan Konsentrasi OH Min Alpha Kita Ganti Dengan 10 Tangkat Min 2 Sama Dengan Konsentrasi OH Min Sudah Diketahui 0,01 10 Tangkat Min 2 Dibagi Molar Basah Oh OH Min Belum Ada Ya Oke Mohon Maaf Jadi Yang Sudah Diketahui Disini Adalah LOH 0,01 Molar Ini adalah Molaritas Dari Basah Untuk Alpha Itu Rumusnya Konsentrasi OH Min Dibagi Molar Basah Atau Ada Rumus Lain Akar Dari KB Per MB Kita Gunakan Karena Yang Ditanyakan Adalah KB Maka Kita Gunakan Rumus Yang Kedua Alpha Akar Dari KB Per MB Kalau Kita Tanyakan KB Maka Akar Ini Pindah Menjadi Alpha Kuadrat Dikalikan Dengan Molar Basah Alphanya 10 Pangkat Min 2 Dikalikan 10 Pangkat Min 2 Hasilnya 10 Pangkat Min 4 Dengan 10 Pangkat Min 2 Jadi 10 Pangkat Min 6 Ini Adalah Nilai Dari KB Hasilnya Adalah 1 Kali 10 Pangkat Min 6 Jawabannya Adalah K Dan 40% Sudah Menjauh Dengan Benar Kita lanjutkan Ke soal Nomor 6 Yang Tara Basah Berikut Yang Tidak Termasuk Basah Kuat Untuk Daftar Basah Kuat Terdiri Dari Golongan 1A Dan Sebagian 2A Dari Daftar Basah Kuat BA OH 2x CA OH 2x NH4 OH NA OH Dan KO Ini Termasuk Basah Kuat Dari Golongan 2A Ini Termasuk Basah Kuat Dari Golongan 2A Ini Adalah Basah Kuat Dari Golongan 1A Basah Kuat Dari Golongan 1A Ini Termasuk Basah Lemah Karena Tidak Ada Di Daftar Golongan 1A Maupun 2A NH4 Ini Jadi Jawabannya Adalah C NH4 OH Dan 46% Sudah Benar Kita Lanjutkan Ke soal Nomor 7 Di Antara Asam Berikut Yang Merupakan Asam Terkuat Nomor 7 Asam Lemah Itu Dikatakan Lemah Karena Dia Memiliki Nilai Alfanya Antara 0 Sampai Dengan 1 Jadi Alfanya Tidak 100% Derajat Ionisasinya Tidak 100% Sehingga Jumlah Ion Yang Dihasilkan Juga Tidak Banyak Jumlah Ion Hoplet Dan Ohami Yang Dihasilkan Tidak Banyak Kemudian Faktornya Kalau tidak Terkurangi 100% Berarti Dia Mengalami Reaksi Kesetimbangan Namanya Reaksi Kesetimbangan Dia Punya Nilai Ketetapan Yaitu Tetapan Kesetimbangan Atau K Reaksi Kesetimbangan Ini Punya Nilai K Bisa KB Atau KA Selain Kita Memperoleh Informasi Kalau Asal Noma Itu Adalah Yang Memiliki Alpha Juga Kita Bisa Melihat Dari Yang Memiliki Nilai KA Untuk Asam Untuk Basah Memiliki Nilai KB Lalu Manakah Yang Asam Terkuat Jika Dilihat Dari Data KA Semakin KA Besar Maka Asam Dikatakan Semakin Kuat Jadi Kalau Kita Bandingkan Di Antara Hcn HSO 4 Min HSO 3 Min NH 14 Dan HF Nilai KA Yang Besar Itu Kalau Pangkatnya Negatif Pangkatnya Kecil Yaitu 1,2 Kali 10 Pangkat Min 2 Jadi Jawabannya Adalah HSO 4 Min B Dari Data Yang Ada Nilai KA Yang Terbesar Dimiliki Oleh HSO 4 Min Dengan Nilai KA Sama Dengan 1,2 Kali 10 Pangkat Min 2 Dan 62% Sudah Menjawab Dengan Benar Artinya Kalian Sudah Secara Umum Memahami Konsep Dari Kuat Lemahnya Asam Berdasarkan Nilai KA Dan KB Nilai KA Untuk Asam KB Yang terbasah Kemudian Nomor 8 Untuk Nomor pH Larutan HCL 0,1 Molar HCL 0,1 Molar Dicari Nilai pH Maka Kita Cari Terlebih dahulu Nilai H+, Adalah A Dikali MA Atau 1 Kali 10 Pangkat Min 1 Karena 0,1 Ini Kita Buat 10 Pangkat Min 1 Molar Ini Baru Kita Peroleh Konsentrasi H+, Setelah Kita Peroleh Konsentrasi H+, Langkah Selanjutnya Adalah Kita Hitung Nilai pH Negatif Logaritma Dari H+, Negatif Logaritma Dari 1 Kali 10 Pangkat Min 1 Maka Kita Peroleh Nilai pH Adalah 1 46% Sudah Menjawab Dengan Benar Selanjutnya Nomor 9 Dua Soal Lagi Untuk Nomor 9 Jika 500 Milliliter Larutan NOH Dibuat Dengan Melarutkan 4 Gram NOH Maka Besarnya Molaritas Ini Sebelum Menghitung pH Kita Belajar Tentang Konsep Konsentrasi Sudah Kita Pajari Di Kelas 10 Untuk Menghitung Konsentrasi Untuk Nomor 9 Ini Rumusnya Konsentrasi Ini Menyerahkan Jumlah Mol Yang Perlarut Dalam 1 Liter Larutan Jadi N Per V Dalam Satuan Liter Kalau Kita Konversi Kedalam Satuan Gram Maka Kita Bisa Debarkan Jadi Gram Per MR Kali Seribu Per Volume Juga Dalam Satuan Mililiter Kita Masukkan Data Yang Ada Molaritasnya Berapa Gram Ada 4 Gram Kemudian MR Dari 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 Na Na 23 O 16 Dan H 1 Sehingga Hasil MR Nya Adalah 40 Kali Seribu Dibagi Dengan 500 Kita Bagi Jadi Hasilnya 2 Dibagi Dengan Hasilnya 10 Hasil Akhirnya 2 Per 10 Atau 0,2 Molar Jawabannya Adalah C 0,2 Molar Dan Sebagian Besar Sudah Menjawab Dengan Hampir Benar Jadi Banyak Yang Terkecel Hasilnya 2 Per 10 Adalah 0,5 Kenyataannya 2 Per 10 Ini Adalah 0,2 Jadi Lebih Teliti Lagi Untuk Soal Soal Terakhir Nomor 10 Asam HA 0,1 Molar Jika Diteteskan Pada Indikator Universal Akan Memberikan Warna Yang Sama Warna Sama Pada Indikator Universal Ini Menandakan PH Sama Jadi PH Dari Siapa Di sini PH Dari HA Ini Akan Sama Dengan PH Dari ACL Di sini HA Konsentrasinya 0,1 Molar Sedangkan HCL Konsentrasinya 0,01 Molar 001 Molar Oke Yang sudah Pasti kita Hitung dulu PH HCL Karena Dia Asam Kuat Maka Bisa Dihitung PH Nya Lebih Dulu Dengan Menghitung Konsentrasi H plus Dari HCL Sama Dikali MA Valensi Asam Kali Molar Asam Valensi Asam Dari HCL Adalah 1 Molar 0,001 Atau Setara Dengan 10 Pangkat Min 3 10 Pangkat Min 3 Atau 10 Pangkat Min 3 Molar Ini Konsentrasi H plus Untuk HCL Konsentrasi H plus Untuk HCL Sebelum Kita Ke Arah PH Sebenarnya Kita Bisa Lebih Sederhana Lagi Dari PH Ini Kalau PH Nya Sama Tandanya Konsentrasi H plus Nya Juga Akan Sama Antara Milik HCL Dan Milik Milik Dari HA Kita Sudah Peroleh Nilai Konsentrasi H plus Dari HCL Yaitu 10 Pangkat Min 3 Molar Konsentrasi H plus Untuk HA Asam Lemah Itu Kita Gunakan Pertamaan Akar Dari KA Dikali Molar Asam Nah Kemudian Disini Nilai KA Belum diketahui Maka Akarnya Kita Pindahkan Kesebelah Kiri Sehingga Akar Berubah Jadi Pangkat 2 10 Pangkat Min 3 Dipangkat 2 Kemudian Disebelah Kanannya KA Dikali Molar Asam Adalah 10 Pangkat Min 1 Nilai KA Sama dengan 10 Pangkat Min 3 Pangkat 2 10 Pangkat Min 6 10 Pangkat Min 1 Pindah Ruas Ke Sebelah Kiri Jadi Dibagi 10 Pangkat Min 1 Jadi Jadi Nilai KA Sama dengan 10 Pangkat Min 5 Sekian Video Pembahasan Kali ini Untuk soal Tahir Nomor 10 Ini Ternyata Sudah Dijawab Dengan Benar Oleh 56 Persen Keserta Tandanya Sudah Dipahami Oleh Mayoritas Dari Siswa Yang telah Membiki Evaluasi Semoga Bisa Permanfaat Terima Kasih Kalau Min Mohon Maaf Tetap Semangat Tetap Ingat Pesan Ibu Semoga Pandemi Segera Berakhir Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh